Halo Assalamualaikum semuanya Jumpa lagi di Dapur Anglo Oke di video kali ini aku membuat cemilan Yaitu sus tepung ketanah Ini gluten free ya teman-teman Cara buatnya gampang banget tinggal di campur-campur aja Penasaran seperti apa? Yuk langsung aja ya Kita simak videonya bersama-sama Sampai selesai ya teman-teman Nah ini pertama Ada 1 putih telur Kita taruh dalam wadah Kemudian kita tambahkan Minyak goreng Tambahkan juga susu cair full cream Ini aku pakai 100 gram Kemudian gula pasir Nah ini kita aduk rata Oke sampai semuanya tercampur merata seperti ini Kemudian kita masukkan tepung ketannya Ini langsung aja aku masukin semuanya Lalu ini kita aduk rata Sampai semuanya tercampur ya Oh iya dan jangan lupa ya teman-teman Untuk terus mendukung channel Dapur Anglo Dengan cara klik tombol subscribe-nya Buat kalian belum subscribe Dan jangan lupa juga untuk klik tombol like-nya Dan share ke teman-teman kalian semua Terima kasih Oke nah ini seperti ini ya Udah jadi Oke selanjutnya Ini akan kita taruh ke dalam plastik segitiga Atau plastik tipping bag seperti ini Oke ini ya langsung aku masukin semuanya aja Oke kemudian ini aku pakai spuit seperti ini ya teman-teman Ini kita semprotkan ke dalam loyang datar seperti ini Yang sudah dialasi pakai kertas roti Oke kita semprotkan seperti ini sampai semuanya selesai Oke kalau udah selesai ini langsung aja kita oven Di ovennya udah kita panasin sebelumnya Ini atasnya aku tutup ya teman-teman Supaya kering Oke ini yuk Kalau udah mateng ya Ini pokoknya sampai dia kering ya Nah ini jadinya seperti ini Aku ovennya kurang lebihnya sekitar 45 menitan Bisa menyesuaian oven masing-masing ya Dan ini bisa juga diisi ya dalamnya Oke selamat mencoba di rumah Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video dapur online berikutnya Jadikan memasak itu mudah Bye